Protes boleh, tapi tidak boleh untuk memaksakan kehendak. Maka dari itu, saya berharap pemerintah daerah Kabupaten Pasuluan, kepolisian setempat musbidah untuk terus menggelar yang namanya Karnaval bersama rakyat dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesetiaan saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua memantengi channel kami, channel Bejo Nuno Akhirot. Ini ada rencana, peringatan hari jadi, Kota Pasuluan. Dan atas kesepakatan dari saudara-saudara kami, tokoh-tokoh Pasuluan, rencananya hari jadi akan dimeriahkan dengan acara Karnaval. Yang namanya Karnaval itu pasti harus heboh, kalau tidak heboh ya enggak menarik. Menonton akan kecewa dan akan bubar tentu seperti itu. Supaya heboh, ya banyak sekali variasi-variasi yang bisa menghibur, memberikan edukasi, terus bikin gebrakan yang wow, keren gitu loh. Termasuk ogoh-ogoh ini. Ini dalam rangka apa? Kita itu fotonya jelas, Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Nah, pada saat muncul wacana dari semua tokoh masyarakat, ini ada gerombolan minoritas, tetapi sok mayoritas. Siapa lagi kalau bukan klan Bahlwi yang sok-sokan besar, padahal ya pendatang pengungsi di sini. Kami berbicara fakta, realita, tapi sok-sokan, ibarat pendatang baru, tapi tidak tahu malu. Sok protes, sok paling islami sendiri, menolak acara karnaval. Hahaha, sebagaimana yang dikatakan Gus Rofi'i dalam jubrikan video tersebut. Apa tidak boleh protes? Boleh silahkan. Kita negara demokrasi, silahkan protes. Tetapi jangan memaksa. Protes boleh, tapi jangan memaksa. Jelas kan? Silahkan protes. Ini sebagai masukan. Tetapi jangan memaksa. Lalu agama kita itu tidak pernah memaksa. Bagi pemeluk umat islam, pasti tahu ayat La'ikrohafiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama islam. Kota Bayana Rustu Milalhoi, bahwa kebaikan itu betul-betul jelas dibandingkan keburukan. Jelas. Silahkan. Nah, karnaval ini adalah bentuk perbedaan yang menyatukan. menyatukan di dalam apa memperingati hari jadi kota Pasuruan. Gitu loh. Ini mentang-mentang Pasuruan itu banyak. Kabibnya, terus mereka seakan-akan yang punya Pasuruan, main cegah, main ancam-ancam. Wah. ngeri kan? Ini loh. Ini sebenarnya bukan hal yang baru. Memang gaya mereka itu seperti itu. Makanya ini menjadi PR kita semua. Mereka belum jadi apa-apa, sudah berani intervensi, berani intimidasi, bahkan berani persekusi kepada pribumi. Ini potret tipikal mereka itu seperti itu. Bagi kami, tidak kaget perilaku-perilaku mereka itu. Kekurang ajaran mereka. Itu luar biasa memang. Jadi, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan Gus Rofi'i. Ini sangat menarik sebagai bahan edukasi, terkhusus kepada saudara-saudara kami yang ada di Pasuruan. Bangil Pasuruan. Walaupun Pasuruan itu banyak kabibnya dan banyak mukibinnya. Ini menarik. Ini kepada aparat kita, terus tokoh masyarakat, pemerintahan, ini harus menindaklanjuti ini. Supaya betul-betul terlaksana dengan kondusif dan baik. acara Karnaval menarik ini sebagai bentuk semangat memeriahkan hari jadi Kota Pasuruan. Kita beda, tetapi tetap satu. Apa itu? Cinta Pasuruan. Cinta Indonesia. Itu. Kita dengarkan bareng-bareng. dirayakan dengan serentak, dirayakan dengan kebersamaan, melalui budaya-budaya yang selama ini terjadi di tempat kami, termasuk Karnaval. Nah, hal-hal yang demikian adalah hal yang sangat positif dalam rangka untuk persatuan, dalam rangka untuk kebersamaan, dan dalam rangka bersama-sama untuk menjaga dan merawat negeri kita tercinta Indonesia. namun kami merasa miris ketika ada sekelompok kecil lalu kemudian memprotes kegiatan yang mana kegiatan itu adalah kegiatan kerakyatan sebagai bentuk merasa memiliki masyarakat bangil ingin memeriahkan hari jadi kabupatenya. Sekelompok kecil ini harus belajar bagaimana dengan berbeda itu bisa bersama-sama. karena kita tidak boleh memaksakan diri orang lain harus mengikuti kita orang lain harus ikut kita orang lain harus jadi seperti kita kita tidak boleh Rasulullah tidak mengajarkan demikian jadi berkaitan ada protes misalnya karena menganggap kegiatan karnaval ini misalnya yang dikatakan ada ogogo misalnya namanya karnaval itu kan hiburan kalau memang misalnya ada replika replika misalnya binatang binatang atau ogogo misalnya apakah itu membuat Anda terus kemudian akan menyembah ogogo itu atau replika replika itu tidak saudaraku jadi bangil saya tahu persis bagaimana bangil bangil adalah masyarakatnya majemuk moderat menerima setiap perbedaan nah bagaimana dengan perbedaan itu kita bisa bersama-sama untuk saling menghormati dan saling menghargai protes boleh tapi tidak boleh untuk memaksakan kehendak maka dari itu saya berharap pemerintah daerah kabupaten pasuruan kepolisian setempat muspidah untuk terus menggelar yang namanya karnaval bersama rakyat dalam rangka hari jadi kabupaten pasuruan